Debut Rahmat Darmawan, RD, sebagai pelatih RANS Cilegon FC langsung dihadapkan situasi harus menang saat melawan perserang-serang. Jadwal Liga 2 2021 antara perserang VS RANS Cilegon adalah pada selasa tanggal 16 November 2021. Berlaga di Stadion Madia Gelora Bung Karno, RANS Cilegon wajib menang. Pasalnya, posisi RANS Cilegon FC di klasemen grup B Liga 2 2021 kini digeser oleh persekat Tegal. Persekat Tegal yang sudah memainkan pekan 8, menang atas PSKC Cimahi dengan skor tipis. Kemenangan itu membuat persekat kini naik ke posisi 2 dengan 14 poin. Sementara RANS Cilegon FC berada di peringkat ketiga dengan 11 poin. Oleh sebab itu, mau tak mau klub yang dimiliki Raffi Ahmad itu harus menang jika Kanz lolos ke babak 8 besar Liga 2 2021 ingin terjaga. Sementara posisi puncak masih diduduki oleh Dewa United dengan 18 poin. Hanya juara dan runner up group yang berhak lolos ke babak 8 besar. Dan ini pun akan menjadi tugas pertama bagi Rahmat Darmawan yang baru ditunjuk sebagai pelatih RANS Cilegon FC. Rahmat Darmawan menggantikan Bambang Nurdiansyah. Sementara Bambang Nurdiansyah naik jabatan menjadi Direktur Teknik RANS Cilegon FC. Presiden Klub Rufi Ardian menyebutkan perubahan ini untuk yang tujuan yang lebih baik. Kami mengangkat Pak Bambang Nurdiansyah sebagai Direktur Teknik RANS Cilegon FC karena kami punya proyek yang panjang dengan beliau. Untuk mengisi kekosongan pelatih kepala kami segera mendatangkan RD, ungkap Rufi. Rahmat Darmawan mengakui proses perekrutan ke RANS Cilegon berlangsung cepat, bahkan mendadak. Pelatih berinisial RD itu baru saja mengakhiri kerjasama dengan Madura United pada Rabu, tanggal 10 November 2021. Sehari berselang, tepatnya pada Kamis tanggal 11 November 2021, ia langsung dipinang RANS Cilegon FC untuk jadi juru taktik. Rahmat Darmawan juga mengakui bila ia berkomunikasi langsung dengan Bambang Nurdiansyah. Itu berarti Bambang Nurdiansyah memang menunjuk suksesornya secara langsung sebagai pelatih RANS Cilegon FC.